Pemerintah Iran membantah berada di balik serangan di Yordania yang menewaskan tiga prajurit Amerika Serikat. Tapi tak hanya Amerika Serikat, Sekjen NATO juga menuding Iran berada di balik serangan ini. Untuk destabilisasi region, Iran juga berada di tanggung jawab terorist yang menyerang kapasitas di Jawa Red Sea. Gedung putih bertekad merespons keras. Kita tidak ingin mencari eskalasi di sini. Atakan ini di seminggu ini adalah eskalasi. Tidak mengalahkannya. Dan itu membutuhkan respon. Tidak mengalahkannya. Tapi pemerintahan Joe Biden menekankan tak ingin perang meluas. Saya tidak ingin kita butuh perang lebih jangka di Yordania. Itu bukan yang saya cari. Meski demikian, sebagian analis menilai eskalasi dan perluasan perang sudah terjadi. Di strategi US, jika itu mulai 3 bulan lalu, tidak biarkan tensiun regional mengeskalasi, strategi itu gagal. Apa yang kita mencari adalah eskalasi besar. Di apetit untuk kerajaan Iran untuk memiliki konfrontasi dengan Amerika. Dan kita hanya bisa menghargai bahwa mereka melakukan itu karena mereka tidak percaya bahwa administrasi terakhir di dalam kejahatan kejahatan akan bergerak. Serangan darat ke pasukan AS sebelumnya banyak terjadi ke Irak dan Suriah dan sebelumnya tidak pernah mematikan. Jumlah serangan terhadap pasukan AS di kawasan Tibur Tengah memang meningkat sejak pecahnya perang antara Israel dengan kelompok Hamas. Dan serangan terjadi di darat maupun di laut. Semua dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mendapat pelatihan, pasokan senjata, dan juga dukungan dana dari Iran. Dan biasanya bila pun AS membalas, yang dibalas adalah kelompok proksi tersebut. Sebagian analis tak menutup kemungkinan AS kali ini bisa menyerang Iran sendiri. Iran tidak benar-benar menghargai kontrol perihanan 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 perusahaan perusahaan. Tapi itu dengan kalinya, apabila Anda menunjukkan arah strategis, apabila Anda menunjukkan materi yang signifikan, apabila Anda menunjukkan belajar yang signifikan, Anda tidak bisa menghindari penyiksaan. Desakan menyerang Iran juga datang dari sebagian anggota Kongres Sementara sebagian analis lain menilai AS tak perlu langsung menyerang Iran Dan tetap menyerang proksi Iran saja Sambil memperketat sanksi ekonomi Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA